Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Di sebelah saya nih ada laptop touch screen yang termurah nih. Ya ini adalah untuk perkenalkan ya, Advan 360 Stylus yang saya pakai selama 1 tahunan lebih nih. Dan kondisinya masih normal banget, tanpa ada kendala sama sekali. Dan laptop ini tuh biasanya saya pakai buat skrip dan buat nonton film di Netflix. Nah, sekali-sekali sih buat edit video. Ya, edit videonya menggunakan aplikasi Cat Cup. Nah, mungkin ini saya mau jual ya, karena saya udah ada pengganti terbarunya. Nah, kalau ada yang minat, komen di bawah ya. Oh ya, penggantinya apa bang? Ini dia. Advan 360 terbaru Stylus Pro. Nah, itu atau Advan 360 Stylus Pro lah saya bilangnya ya. Dan ini tentunya ada sedikit upgrade di bagian speknya. Tapi harganya tetap sama. Seperti PC sebelumnya, yaitu dijual di angka 5 jutaan aja. Ya, penasaran apa aja perubahannya? Yuk saksikan video ini sampai habis ya. Dan kita mau unboxing dulu nih Advan 360 Stylus Pro ini. Oke, kita sudah di meja unboxing. Dan ini adalah tampilan boxnya warna hitam sama warna Magetta-Magetta gitu. Dan di sini tuh dilihatin ya gambaran dari laptopnya. 2 in 1. Dan di sini ada tulisan Advan 360 derajat Stylus Pro. Kalau sebelumnya sih namanya Stylus aja ini ya. Warna biru seperti ini. Ini masih saya pakai sampai sekarang. Layarnya nggak ada masalah. Baterainya masih awet. Saya seringan pakai buat skrip sama noto Netflix. Pasti pakai ini. Karena layarnya top screen ya. Jadi lebih enak buat kerja. Nah, kalau kalian pengen beli ini mungkin saya jual bekasnya ya. Karena nggak kepake. Terus selanjutnya mungkin saya pakai ini. Dan ini menggunakan layar 14 in sudah Full HD. Dan di sini Type-C pas charging. Ya, sama kayak versi sebelumnya. Ada Stylus. Dan ini sensornya udah 4000 level ya. Kalau sebelumnya, kalau nggak salah 1000 level aja. Dan nggak dikasih tahu di boxnya. Kalau ini memang ada sedikit improve tadi ya. 4000 level. Jadi, mestinya lebih bagusan. Lebih enakan nih kalau pakai gambar. Dan kalau lihat belakangnya. Dan seri ini tuh lebih berat ya. Ketimbang seri-seri yang lain. Jadi, emang. Ya, mungkin layar lebih berat. Karena kalau kita pegang lebih beratan nih. Dan itu aja sih ya. Ini menggunakan Intel Underlight i3. Ini 1215U ya. RAM-nya 8GB. Dengan internal storage di 256GB SSD. Nanti kita coba bongkar ya dalamnya. Apakah bisa upgrade atau nggak. Oke, di dalamnya kita ada laptopnya. Nih. Ini laptopnya lebih berat ya. Ketimbang seri-seri yang lain. Emang karena top screennya mungkin nih. Terus kita dapet. Ya, kartu garansi. Sama buku petunjuk. Dan ada pen juga di sini ya. Coba kita lihat pennya gimana sih. Kalau sebelumnya ke warna silver gitu ya. Pennya cuma gini. Dikasih buat nyerjernya. USB Type-C. Kemudian ini bentuknya seperti ini. Ujungnya ada yang lancip. Sama ini buat universal nih ya. Kalau kalian pakai di smartphone bisa nih. Gitu. Ini buat nyerjernya di sini. Ini ya. Cuma ini hati-hati hilang. Nih ada tulisan Advan di sini. Kita taruh dulu. Ini dapat ini apa nih. Oh, ini buat ngelepas ujungnya ya. Dan kita dapat adapter charger di sini. Yang bentuknya masih nyatu ya. Nggak dipisah nih. Nih. Kabelnya seperti ini. Oke. Nih. 65W. Mantap banget ya. 65W. Oke. Dan ini dia laptopnya. Mantap banget. Belakangnya gimana? Oke. Dan ini metal ya. Kokoh banget. Keren. Keren nih. Sumpah. Mantap Advan. Kita hidupin. Kita mau. Ini tombol polis nih. Kita mau set dulu ya. Ntar saya lagi buat bahas lebih detail. Laptop terbaru dari Advan ini. Dari desainnya. Ini sih sekilas kita lihat. Sama aja ya dengan versi sebelumnya. Tapi nyatanya ini desainnya berbeda banget. Hal ini memungkinkan Advan buat seperti ini tuh. Biar menyamakan desainnya dengan versi Wopro dan AI Gant. Nah mulai dari logo Windows. Yang versi awal tuh udah hilang nih. Di versi sekarang. Dan kalau kalian lihat sekarang. Pake logo Advan terbaru. Nah keyboard desainnya juga ini berbeda ya. Kalau versi awal itu sedikit membulat. Kalau yang sekarang lebih ke minimalis kotak-kotak gitu ya. Sama kayak Wopro gitu lah ya. Dan untuk cover depannya. Ini udah full metal. Nah laptop ini. Kalau kalian lihat ini tipis banget. Dan ringan juga. Bikin laptop ini tuh gampang banget dibawa kemana-mana. Bobotnya ini kurang dari 1,5 kg ya. Yang punya panjang di 3,15,6 mm. Terus lebarnya di 229 mm. Dan tebalnya cuma di 18,9 mm. Jadi laptop ini tuh gampang banget masuk ke tas. Dan di teng-teng-teng-teng pun masih enteng banget. Dan tentunya jadi nggak bikin pegel di sini. Biasa kan kalau laptop yang berat bikin pegel. Dan males dibawa kemana-mana. Kalau ini kalau kalian pakai nongkrong. Kalian pakai kerja. Dan kalian bawa kemana-mana pun nggak bakalan bikin pegel. Apalagi teman-teman yang kerjanya jadi sales. Yang butuh laptop seperti ini. Ini cocok banget. Lanjut ke bagian layar. Laptop ini tuh bisa dibuka di 360 derajat. Jadi tablet ya. Kalau seri yang lain kan masih di 180 derajat aja. Fleksibilitasnya ini yang sangat baik buat harga laptopnya. Di 5 jutaan aja. Balik lagi 5 jutaan aja. Tapi sayangnya di sini tuh segi buat kualitas layarnya. Ya masih belum ada improve nih. Sejak generasi terakhir. Dan masih di 70% sRGB. Belum 100% sRGB. Nah ini tapi layarnya sudah full SD. Tenang. Dan ini resolusinya adalah di 1920x1200 pixel. 16 banding 10. Ya hampir setara kayak workplace. Tapi belum setara kayak AIGate. Cuma bedanya yang pakai touchscreen aja nih. Plus stylus ya dengan workplace-nya. Nah yang improve justru di bagian stylusnya nih. Yang sekarang udah bisa di charge via USB Type-C. Yang berfungsi ganda nih. Ujung lancipnya buat laptop. Dan ujung tumpulnya buat pakai laptop maupun device lain. Yang nggak support stylus aktif. Nah feel-nya ini sedikit ada perubahan juga ya. Dengan seri sebelumnya. Dari delay-nya yang lebih sedikit minim nih. Tapi kalau kalian emang pakai laptop ini kerja buat desain. Yang kayaknya mestinya sih bakalan terasa sedikit delay. Ya beda lah sama device dari produk Apple. Ya itu iPad itu pasti beda banget sama ini. Dan harganya pun beda. Makanya saya bilang kalau kalian emang sering pakai gambar. Kayaknya agak terasa delay sedikit. Tapi kalau kalian emang sekedar buat gambar-gambar aja. Ini udah cukup banget. Apalagi sekedar buat presentasi. Ini udah nyaman banget. Nah ini kekurangan lainnya adalah. Kita nggak nemuin nih. Buat naruh stylusnya. Kalau sebelumnya kan dikasih holder. Kita bisa nyolokin ke USB-nya. Nanti dia bakal nempel di samping-samping ini. Kalau sekarang kita cek. Ternyata nggak dapat holdernya. Jadi saya coba di sisi-sisi laptopnya itu. Ternyata bisa nempel di bagian atas. Cuma kalau kita taruh di atas. Terus kita mau laptopnya tutup. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman ini perhatikan ya. Stylusnya jangan sampai hilang. Kalau sudah kepakai masukin ke tas aja. Atau disimpan dengan baik. Biar bisa dipakai lagi. Dan punya saya pun hilang ya. Yang versi sebelumnya itu entah saya taruh di mana. Karena emang tempat naruhnya nggak ada. Dan sampai sekarang nggak ketemu nih stylusnya. Itu aja sekurangannya ya. Nah untuk selanjutnya. Layarnya ini udah dilapisi sama anti-reflective. Jadi kalau di bawah sinamatahari itu. Nggak terlalu matum-mantul gitu ya. Beda kalau seri sebelumnya itu. Lebih ke glossy gitu. Kalau sekarang itu emang kayak terasa. Ya lebih. Nggak terlalu matum-mantul cahayanya gitu. Nah laptop ini juga dilekapi sama kamera webcam 720p. Dengan suite privasi. Cuma disini tuh belum ada face ID-nya ya. Ya sampel kameranya tuh seperti ini. Oke ini adalah hasil kamera dari Advanced Stylus 360 Pro ya. Dan menurut saya sih ini lumayan oke ya. Laptop touch screen harga cuma 5 jutaan aja. Kalian bisa nilai sendiri nih. Untuk kualitas webcamnya gimana. Ya kalau saya lihat sih sama kayak seri Walk Pro ya. Ini hanya bisa merekam di 720p ya. Ya oke lah ya. Ya kalau kalian berharap kayak AI-gen. Ya beda harga cuy. Balik lagi harga. Nah gitu aja untuk testing webcamnya. Kemudian update yang paling terasa di laptop ini. Adalah di sisi input dan outputnya nih teman-teman. Di sisi kanan ini ada suite webcamnya. Kemudian ada tombol power. Ada slot microSD. Dan ada 1 USB Type-C 3.2 Gen 1 data only. Dan disini tuh ada 1 USB-E 3.2 Gen 1. Dan ada LAN port ya. Dan port combo audio jack nih. Dan disini juga ada slot buat gembok laptopnya. Nah di sisi kiri tuh ada port 1 USB Type-C power only. Dan ada 1 lagi USB 3.2 Gen 1. Dan disini tuh ada HDMI 1.4. Dan yang paling terpenting disini tuh ada 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1. Yang full function. Bisa dipake buat nge-charge juga nih. Sudah support PD juga. Nah improve banget ya. Dengan seri sebelumnya. Yang hanya ada 1 USB Type-C aja. Dan ada 1 USB-E aja. Kalau ini udah komplit banget di bagian portnya. Nah lanjut ke bagian keyboardnya nih. Nah ini juga menurut saya sih ada improve sedikit ya. Dan dengan seri sebelumnya ini terasa lebih nyaman. Tapi saya nih ada beberapa tombol yang hilang nih. Kayak tombol pack up dan pack down itu gak ada disini. Tapi tenang. Backlightnya masih ada 2 tingkat cahaya. Untuk pengalaman penggunaannya ini udah nyaman banget buat ngetik. Dan saya taruh tangan saya disini. Ya nyaman aja saya buat ngetiknya ya. Dan kalau kalian pengen mode tablet. Ya tinggal pake touchscreennya. Dan touchscreennya juga responsif sekali. Buat ngetik-ngetik. Buat bursing-bursing juga nyaman banget. Nah kemudian buat trackpadnya ini juga lebar. Dan menurut saya sih ini udah enak banget. Juga responsif. Klik kanan, klik kiri juga responsif sekali ya. Untuk ukuran laptop 5 jutaan. Nah untuk perbedaan berikutnya. Itu tentunya di bagian performanya. Laptop ini tuh ditenagai dengan prosesor Intel Core i3 1215U. Dibanding dengan Core i3 generasi 11 sebelumnya. Dan performa CPU dan GPU Core i3 yang ini dapat kenaikan yang lumayan banget nih. Performa i3 Gen 12 ini bisa disetarakan dengan i5 atau Core i7 seri Gen 11. Secara CPU bedanya ini performa IGP-nya ini lebih mantep nih. Apalagi kalau kalian punya budget yang lebih nih. Bisa upgrade RAM-nya. RAM bawahnya kan 8GB. Kalian bisa jadikan 16GB dual channel. Dan untuk SSD-nya hanya dikasih 256GB M.2 NVMe. Dan ini bisa di-upload juga. Cuma ya harus diganti yang 256GB-nya. Jadi kalian harus merogok kocek yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kalian sudah upgrade tuh. Ini bakalan lebih ngebut lagi. Dan untuk GPU-nya dia pakai Intel Huawei Graphics. Kemudian untuk Windows-nya disini tuh udah dikasih Windows 11 Home. Sayangnya untuk Word atau Excel-nya tuh. Atau Office-nya tuh belum dikasih secara gratis. Nah lanjut nih kita buat pengetesan benchmark storage-nya. Punya kecepatan baca di 3300MB per second. Dan tulisnya di 2100MB per second. Dan untuk 3D Max Steel Nomad Light. Disini tuh kita testing dapat skor di 500-an. Dan sedangkan buat untuk PC Max 10 dapat di 3000-an. Nah lanjut buat C-Match R23. Untuk single-scor-nya kita dapat di 3700. Dan multi-scor-nya kita dapat di 755. Nah kita juga testing buat Genshin Impact. Mainnya di setting-nya low. Masih playable kok. Hasilnya tuh seperti ini kalau main game. Hey! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton